Halo guys, kembali lagi di channel Indonesia Encyclopedia Hari ini, topik kita tetap sama dengan minggu-minggu lalu yaitu kita akan membahas tentang Yield Curve Terkhusus, pada kali ini saya akan membahas tentang kurva Inverted Yield Curve yang terjadi di Amerika Seperti yang sudah saya bahas pada video saya tentang apa itu Yield Curve Inverted Yield Curve merupakan indikator bahwa ekonomi suatu negara sedang mengalami perlambatan atau lebih buruk lagi sedang menuju resesi Mengapa kita perlu membahas resesi yang terjadi di negara Amerika? Karena sampai saat ini, Amerika masih menjadi pusat perekonomian dunia Sehingga jika terjadi perlambatan ekonomi ataupun resesi di Amerika maka negara lain pun akan terkena dampaknya, termasuk Indonesia Jika kita lihat ke belakang, ketika Amerika mengalami krisis ekonomi pada tahun 2008 karena Supreme Mortgage, maka negara Indonesia juga terkena dampaknya Kita dapat lihat dari data IHSG pada tahun 2008 Karena itu, jika memang benar Amerika sedang menuju krisis berikutnya maka kemungkinan besar Indonesia juga akan terkena dampaknya Karena itu, saksikan video berikut untuk mengetahui fakta-fakta tentang krisis yang terjadi di Amerika Sebelumnya, please subscribe channel Indonesia Encyclopedia untuk memberi kami motivasi dan membantu kami terus berkembang Terima kasih Sebelum saya sharing tentang kondisi ekonomi Amerika saat ini saya ingin menjelaskan secara singkat tentang inverted yield curve Jika kalian ingin tahu lebih detail, silakan saksikan video saya yang satu ini ya Jadi, kurva inverted yield curve secara sejarah akan terlihat seperti ini Mengapa kurva inverted yield curve terlihat seperti ini? Jadi begini, karena kondisi ekonomi suatu negara sedang mencapai puncaknya sehingga inflasi tinggi Ketika inflasi tinggi, maka bank sentral akan menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi dan hal ini akan membuat yield untuk jatuh tempo yang pendek meningkat Sedangkan, investor melihat bahwa pada bulan-bulan ke depan atau tahun depan bahwa akan terjadi penampatan ekonomi dan suku bunga akan turun Sehingga, karena faktor risiko penampatan ekonomi dan turunnya suku bunga maka investor akan mulai mencari investasi yang aman tetapi memberikan imbal hasil yang lumayan tinggi Maka investor akan beralih pada obligasi dengan kupon atau bunga pinjaman yang tinggi dan memiliki sistem bunga pinjaman yang fixed rate Ketika investor mulai membeli obligasi, maka harga obligasi akan meningkat dan yield akan turun Inilah mengapa inverted yield growth disebut sebagai indikator bahwa ekonomi suatu negara sedang bermasalah Sekarang kita akan membuktikan apakah benar bahwa inverted yield growth memang dapat memprediksi resesi Seperti yang Anda lihat, bahwa pada tahun 2006, ekonomi Amerika sedang membaik sehingga investor mulai beralih dari obligasi kepada investasi yang lebih beresiko dan membuat yield meningkat Tetapi setelah ekonomi Amerika mencapai puncaknya pada tahun 2007 maka yield menjadi flat karena suku bunga mulai meningkat dan investor mulai membeli obligasi Dan pada tahun 2008, tanda-tanda Amerika akan mengalami krisis semakin terlihat Sehingga investor semakin mencari obligasi-obligasi pemerintah dan membuat yield obligasi semakin turun Nah, setelah melihat faktor di atas Sekarang saya akan membagikan data ekonomi yang menunjukkan bahwa memang ekonomi Amerika sedang mengalami perlambatan Pertama, kita akan melihat dari data ekonomi yaitu produk domestik bruto Dari data produk domestik bruto, kita akan mengetahui kegiatan ekonomi suatu negara karena rumus untuk mendapatkan nilai produk domestik bruto itu sendiri adalah konsumsi, ditambah investasi, ditambah pengeluaran pemerintah, ditambah ekspor, dikurangi impor Dari data PDP Amerika, dapat diketahui bahwa ada perlambatan kegiatan ekonomi Faktor yang paling mempengaruhi dari perlambatan ekonomi Amerika karena masih adanya masalah perang dagang dengan China dan menguatnya mata uang USD terhadap negara-negara lainnya Hal tersebut membuat kegiatan ekspor negara Amerika terganggu karena harga barang dari Amerika menjadi mahal Sekarang kita akan melihat dari segi hutang masyarakat terhadap PDP per kapita Dari grafik dapat dilihat bahwa ada kenaikan hutang masyarakat Perlu diingat bahwa faktor yang membuat Amerika mengalami krisis pada tahun 2008 adalah karena hutang yang jauh lebih dari kapasitas pembayarnya Dan menariknya, kondisi komposisi hutang masyarakat Amerika saat ini hampir sama dengan pada saat krisis 2008 Nah, sekarang saya akan membahas mengapa Amerika mengalami inverted yield curve Jadi, saat ini suku bunga acuan dari Bank Center Amerika adalah 2,5% Dan sepertinya tidak akan ada kenaikan lagi pada tahun ini karena ekonomi Amerika yang sedang melambat Jika pelambatan ini terus terjadi maka The Fed perlu untuk menurunkan suku bunganya yang berarti nilainya pasti akan dibawa 2,5% Padahal untuk bond yield dengan tenor 10 tahun saat ini kuponnya adalah 2,65% Maka tentu, akan lebih menarik untuk berinvestasi pada obligasi Karena itu, saat ini investor terus mengejar obligasi pemerintah dengan tenor 10 tahun Ketika investor terus membeli maka harga obligasi akan meningkat dan akan menurunkan yield Menarik untuk dilihat bagaimana langkah The Fed dalam mengatasi perlambatan ekonomi dan ancaman krisis Jika kalian punya opini ataupun pendapat lainnya silakan langsung komen ya biar kita bisa berdiskusi lebih lanjut Sekian video saya kali ini dan sampai jumpa minggu depan ya Terima kasih